penawis yang mengandap ini ada 10 kakak ini termasuk kelompoknya mencar selamat menikmati 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 disini ada beberapa warga ya katanya tadi ada 10 kakak tapi kelihatannya ini orangnya pada ke kebun semua ini ada beberapa rumah warga dan di daerah sini sedulur ya ini masih masuk kawasan saudara saya ada yang di daerah sini sedulur di daerah Tugu sini ini sapinya ada 3 sedulur luar biasa juga ada kambing oke sedulur saya akan memasuki kawasan yang sebelah barat ini seandainya ada masyarakat yang lagi aktivitas ini terlihat terlihat asli sedulur ya dan mayoritas masyarakat disini itu mata pencahariannya bercocok tanam sedulur ya jadi mayoritas tetap bertanam menanam jagung ya biasanya juga ketela jagung dan juga buah-buahan ini pisang ini rumah ini rumah sebelah baratnya ini sedulur ya dan disebelah barat itu ada satu rumah lagi sedulur ini ditata batu-batu ya ini rumah yang paling ujung barat ini sedulur disini ada jalan tembusan ini sedulur ya tidak tahu ini jalur menuju ke atas oh ini ini rumah yang paling pojok sebelah barat ini kelihatannya ada beberapa warga ya ternyata banyak sedulur ya rumahnya oh itu disebelah sana juga ada nah itu rumah yang sebelah barat itu ini di lereng hutan sedulur ya rumahnya sini luar biasa oke sedulur oke sedulur inilah suasana situasi dan kondisi di desa Watu Bonang lingkungan Tugu dimana salah satu kawasan daerah Watu Bonang sebelah barat ya dan ini sudah masuk kawasan lereng pegunungan dan disini mayoritas penduduknya bercocok tanam yaitu menanam jagung ketela juga buah-buahan ya tapi buahnya disini umum yaitu mangga pisang mungkin untuk buah yang lain kelengkeng juga ada sedulur tapi hanya sebagai buah-buah biasa ya istilahnya itu tidak dibudidayakan hanya sebagai tanaman di rumah oke sedulur kiranya sampai disini dulu perjumpaan kali ini bersama Cah Bonorogo kurang lebihnya saya mohon maaf semoga dengan edukasi ini bisa menjadikan suatu wawasan buat sedulur-sedulurku dimanapun berada khususnya warga lingkungan Watu Bonang dan sekitarnya dan khususnya lagi buat sedulurku yang ada di perantauan ya semoga bisa menjadi pengobat rasa rindu pada kampung halaman kurang lebihnya saya mohon maaf waakhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu